Oke, ini adalah tools yang sudah lama ada di Illustrator, tetapi mungkin saya baru tahu tentang hal ini. Apabila kita type di Illustrator, memodifikasi teks kita harus create outline untuk menyesuaikan tulisan satu persatu. Tetapi dengan hal itu, masalahnya adalah kita tidak bisa lagi mengubah teksnya. Ternyata, ada salah satu tools yang sudah ada pada Illustrator dengan nama Touch Type 2. Pertama, tulis apapun pada Illustrator, kemudian klik kanan pada tab tools. Apabila kita sudah menulis pada artboardnya, terus pilih Touch Type 2. Sekarang kita, tanpa create outline, kita bisa pilih satu persatu kata. Kita bisa merubah tulisannya, ukurannya, dan yang paling menarik, kita juga bisa memutarnya. Dan yang menurut saya yang paling bagus dari Touch Type Tool ini adalah, kita tetap bisa merubah teksnya, meskipun kita sudah edit-edit untuk ukurannya, dan besar-kecilnya, dan kita sudah memutarnya juga. Pun kita masih bisa untuk merubah teksnya. Sorry, teman-teman, karena ini masih baru dalam membuat account ini. Jadi, teman-teman, kalau mau kasih saran atau kasih ide apa yang bagus untuk Illustrator, Photoshop, dan sebagainya, bisa tulis di komen. Dan kemudian, apabila video ini masih berantakan, saya mohon maaf. Kalau video ini bermanfaat, tolong bantu subscribe. Terima kasih.